Jaksa penuntut umum atau JPU pada kejaksaan negeri atau kejari Jakarta Selatan menuntut terdakwa Riki Rizal Wibowo atau BRIPKRR di penjara selama 8 tahun. Riki Rizal dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut Jaksa, Riki Rizal terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 4 terdakwa lain yakni Ferdisambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer atau Baradae dan juga Kuat Maruf. Jaksa dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti bersalah. Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jopasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam perkara ini, Jaksa menilai Brip KRR terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun pasal 340 berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pemuluhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam dakwaan disebutkan, Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo yakni Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. Ferdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pemuluhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Tepatnya pada 8 Juli 2022. Atas tuntutan jaksa tersebut, kubu Ricky Rizal bakal menyampaikan nota pemilaan atau play-doy pada sidang selanjutnya. Tuntutan Ricky Rizal dibacakan setelah persidangan Kuat Maruf. Sebelumnya jaksa juga menuntut kuat dihukum 8 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!